Kalau ditanya kepada orang yang mengaku bagian dari NU atau yang merasa memilih PKB pilihan politik Anda soal Pilpeh 2024 pilihannya Ganjar Pranovo Setelah itu Prabowo Subianto sangat kecil Anies Baswedan Mohon dukungannya para kiai Insya Allah PKB akan mengusung duit tunggal Anies Baswedan Muhaymin Iskandar Amin Lakok nilalah singkatannya Anies Baswedan Muhaymin ini Amin Jadi kalau ada yang kampanye Amin Bawaslu pun tidak boleh melarang Dia akan terpilih menjadi Presiden Yang akan datang Yaitu Pak Ganjar Pranovo Ide saya tentang Islam Nusantara Kalau Pak Ganjar jadi Presiden Teruskan bila perlu di ekspor ke luar negeri Ini para penjahat-penjahat yang memeras rakyat Sudara mereka punya dukungan Bakingnya cuma oligarki busuk Yeee Sudara sedangkan backing kita Masih dry Api kiri masuk politik Tumpan dari api Ini kenapa badan? Nanti 2024 Ada pasti ulama' dibagi-bagi menjadi beberapa goloran Ada ulama' yang bisa dibeli Ada ulama' yang menjadi ulama' kontrak Ada ulama' yang bisa dibayar Sebaliknya Zaman sekarang Zaman sekarang banyak apa enggak ulama' yang bisa disuap Ulama' ulama' yang bisa dibeli Banyak apa sedikit Memasuki masa pendaftaran Capres dan Jawapres 2024 Suara' umat Islam terutama di kalangan NU menjadi target para Capres untuk meraup suara di Pilpres 2024 Dan akhir-akhir ini para ulama' Ustadz dan Kiai sepertinya sudah memberikan sinyal tentang dukungannya ke Capres tertentu Sebut saja Gus Mita Yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 Selain itu mantan ketum PBNU Saitakil memberikan sinyal mendukung Janjar Pranowo Melihat fenomena ini Habib Bahar bin Smith mengingatkan kepada umat Islam untuk tidak terburu-buru Dalam menentukan pilihan sebab belum ada komando Dari Imam Besar Habib Rezik Tihab Berkait arah dukungannya di 2024 Namun besar kemungkinan HRS dan pengikutnya akan mendukung Anies Baswedan NU itu seksi kenapa? Coba kamu lihat Kenapa Pak Wangi KB ngaku NU? Bukha Wifah itu sebagai muslimat Niuon sebu Warga muslimat di bawah Bukha Wifah itu terkonfirmasi Baik ATA 32 juta Coba membayangkan 32 juta itu muslimat Kalau berdasarkan sungguh LSI tahun 2021 Warga NO itu jumlahnya 49,9% Dari komunitas muslim di Indonesia Orang Indonesia itu jumlahnya 275 juta 85 persennya NO 85 persennya Islam Berarti sekitar 240 juta itu muslim orang Indonesia 49 persennya NO Berarti orang NO itu sekitar 120 juta Pak Andani Umpama wang NO wikompa Nyalon presiden mesti dati Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih 90 juta orang Wang NO jumlahnya 120 juta orang Tapi kenapa selama ini Wang NO lak nyalon nopo-nopo ko angel Soalnya wang NO lak konakur angel Saya salah simpan guru TK Gara-gara masuk TK Dia jadi lagu judulnya Balonku ada 5 Rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan Meru Meletus balon hijau Balon Pertanyaan saya Ngopo singhidus balon hijau Padahal hijau Warnanya NO Mi ngomong NO kanakur angel Soalnya balon Nih Bledos Singhidus Singhidus Untung singhidus Surah balon kuning Saya itu kan kemarin dikritik Gara-gara saya ngajin sama G. Maruzuki Di Lamongan Soal Ngomong titik Soal Akhidat Alusuna Kemudian nampak di media Gus Wipta Jadi dia ini Pak Prabowo Orang mengatakan begini Kiyai kok melu politik Loh Kenapa sekarang banyak politikus busuk Karena banyak orang baik Tidak mau masuk politik Sehingga politik Isinya wong elek Kalau wong api Gilem lebu Politik Contohnya Mas Adityai Bumpati Mas Indra Api Gilem masuk politik Tumpan dari api Gila apa Bapak Bukha Fipah Muslimat Bunya ini NO Ah Ngahir kok Pusat dari gubernur Nyatanya Isau Napa Karena Orang baik Sadar dengan politik Soalnya Napa Yara mungkin Bukha Fipan Isau Dati Kau Gubernur Kalau Tidak melalui Proses Politik Gila apa Bapak Nyatanya Ekonomi Indonesia Maju Mergong Due Menko Kayak Pak Erlangga Ekonomi Indonesia Besar Sebesar Perutnya Mame Menko Saudara-saudara Kita sekarang Berada di akhir tahun Kita berada di akhir tahun Ini bulan Oktober November Desember Dua bulan lagi Kita akan masuk Tahun baru Yaitu tahun 2024 Yang dimana Telah kalian ketahui Bersama Telah kita ketahui Bahwa saya Tahun 2024 Adalah Tahun politik Tahun 2024 Adalah tahun Yang dimana Pada tahun tersebut Kita akan memilih Pemimpin yang baru Akan memilih Presiden yang baru Nah Saudara-saudara sekalian Yang dimuliakan Allah Ketahuilah Suara Suara kalian Suara-suara Pemilihan kalian Suara-suara kalian Yang akan menentukan Kedepan Kita akan memilih Kita akan mendapatkan Pemimpin yang baik Atau mendapatkan Pemimpin yang buruk Suara-suara kalian Yang akan menentukan Kedepan Kita akan mendapatkan Pemimpin yang adil Atau pemimpin yang rusak Pemimpin yang amanat Atau pemimpin yang khianat Suara-suara kalian Yang menentukan Besok Bangsa kita Apakah jadi bangsa yang baik Bangsa yang makmur Bangsa yang sejahtera Atau bangsa yang tertinggal Atau bangsa yang runtuh Atau bangsa yang anjur Suara-suara kalian yang akan menentukan besok ke depan Rakyat, masyarakat akan makmur, akan sejahtera Atau rakyat dan masyarakat tetap dibodohi Tetap ditipu dan tetap diberikan janji-janji palsu Makanya saudara-saudara Jangan sampai kalian salah di dalam memilih pemimpin Sebab suara-suara kalian lah yang menentukan ke depan Nasib bangsa ke depan Tergantung dari suara-suara kalian Maka saya sampaikan pada malam hari ini Kepada seluruh masyarakat sampang khususnya Dan umumnya kepada seluruh masyarakat Madura Pilihlah pemimpin Sebagaimana pendapat ulama Sebagaimana apa-apa yang telah dipilih oleh ulama Sebagaimana yang tadi Nabi Allah Adam AS sampaikan Kalian mau melakukan pekerjaan apapun Mau melakukan perbuatan apapun Bermusyawarahlah dulu Dengan orang-orang baik Dengan orang-orang soleh Dengan para ulama Nah saudara-saudara Nanti akan ada istimak ulama Di situ ada ahlul halli wal azri Adalah orang-orang yang punya kekuasaan Orang-orang yang punya kekuasaan dari kalangan para ulama Dari kalangan para tokoh-tokoh Yang di mana Di situ mereka akan menentukan Nah saudara-saudara sekalian Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya maksudkan Ulama di sini Adalah ulama yang lurus Ulama yang istiqomah Bukan ulama yang bisa disuap Bukan ulama yang bisa dibeli Saya tanya saudara-saudara Zaman sekarang banyak apa enggak Ulama-ulama yang bisa disuap Ulama-ulama yang bisa dibeli Banyak apa sedikit Banyak apa sedikit Nah saudara-saudara Yang saya maksudkan di sini Adalah ulama-ulama yang istiqomah Ulama-ulama yang ikhlas Ulama-ulama yang tidak bisa disuap Ulama-ulama yang tidak bisa dibeli Nah hadirin sekalian Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab Front press saudaraan Islam Telah kita ketahui Selama ini FBI tidak pernah meninggalkan umat Betul Betul FBI tidak pernah meninggalkan umat FBI tidak pernah mengkhianati umat Saudara-saudara Habib Rizik bin Hussein bin Shihab Saya Kami keluar Belasan keabat Kami berkali-kali Keluar masuk penjara Kenapa Kami keluar masuk penjara Kalau kami mau cari enak Kalau kami mau cari enak Mau cari aman Yaudah Gak usah kami ambil resiko tersebut Udah lah Gak usah ceramah Bela rakyat Kesana kemari Bela rakyat Bela umat Udah Gak usah kita sampaikan yang hak itu hak Gak usah Sampaikan yang batil itu batil Biarkan saja Umat disurimi Biarkan saja Rakyat dibodohi Kalau kami mau cari aman Tetapi Kami keluar masuk penjara Kami berusaha berkali-kali Suara-suara kebenaran Suara-suara kehadiran Yang kami sampaikan Berkali-kali berusaha dibungkam Kenapa Kami ambil resiko tersebut Saudara-saudara Kenapa Kami mengambil resiko tersebut Padahal kami tahu Yang paling kecil Adalah masuk penjara Kami ambil resiko tersebut Apakah tujuan kami pangkat Apakah tujuan kami kekuasaan Saudara-saudara Kakek-kakek kami berkata Jikalau pangkat Jikalau jabatan Jikalau Kekuasaan Bisa dipegang Oleh seekor binatang Demi Allah Kami tidak rela Pangkat jabatan dan kekuasaan tersebut Dipegang oleh binatang peliharaan kami Karena Begitu hinanya Pangkat jabatan dan kekuasaan tersebut Saudara-saudara Kami berjuang Untuk rakyat Untuk umat Tujuan kami bukan pangkat Tujuan kami bukan jabatan Tujuan kami bukan kekuasaan Tujuan kami Bukan Ingin dipuji-puji oleh orang Saudara-saudara Tetapi semata-mata Untuk melayani umat Semata-mata Untuk melayani umat Sebagaimana Yang telah dilakukan Oleh kakek-kakek kami Mereka berada di barisan paling depan Menyampaikan kebenaran Makanya Jangankan hanya di pendara Untuk umat Untuk bangsa Untuk rakyat Jangankan hanya di penjara Nyawa kami Jiwa kami Tara kami Yaudah Makanya untuk tumpah Saudara-saudara Oleh karenanya Hadirin sekalian Yang dimuliakan Allah Nanti 2024 Ada pasti ulama' Dibagi-bagi menjadi beberapa golongan Ada ulama' Yang bisa dibeli Ada ulama' Yang menjadi ulama' Kontrak Ada ulama' Yang bisa dibayar Sebaliknya Saya tanya Satu Ada ulama' Yang menjadi alimun Al-ledhya ja'alu ilmahu tabiyan ra'yun mu'lub Satu Ulama' Yang menjadikan ilmunya Untuk mengikuti kemauan penguasa Satu Ulama' Yang diatur-atur sama pejabat Dua Ulama' Yang ngatur pejabat Saya tanya Masyarakat sini pilih mana Ulama' Yang satu Satu Ulama' Diatur pejabat Dua Ulama' Yang atur pejabat Pilih mana Satu apa dua Pilih yang mana Makanya Saudara-saudara Yang saya maksudkan Ijtimah ulama' Yang saya maksudkan Berkumpulnya Ulama' 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 Di bawah Komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizq bin Ulama' Insyaallah Akan memilih Siapa Pasangan Yang paling bagus Untuk rakyat Yang paling baik Untuk bangsa Dan rakyat Sebab Nantinya Pasti akan dipilih Kalau tiga-tiganya Baik Empat-empatnya Baik Dua-duanya Baik Pasti Akan dipilih Siapa yang paling baik Jikalau dua-duanya Amanah Tiga-tiganya Amanah Empat-empatnya Amanah Pasti akan dipilih Siapa yang Paling amanah Dua-duanya Jujur Tiga-tiganya Jujur Empat-empatnya Jujur Pasti akan dipilih Siapa yang Paling jujur Jikalau Dua-duanya Rusak Dua-tiga-tiganya Rusak Empat-empatnya Rusak Nanti Kalau para ulama' Tidak memilih Maka bisa jadi Yang naik Yang jadi Adalah yang Paling rusak Betul Betul Makanya Disitu Ada peran Para ulama' Yang istigomah Untuk apa Jikalau Ada dua pilihan Yang buruk Tiga-tiganya buruk Empat-empatnya buruk Maka disitu Para ulama' Akan memilih Yang paling ringan Keburukannya Mana nih Kalau besok nih Kita gak punya duit Kira-kira bisa gak Kita menangkan Calon kita Sudara Kita punya backing Yang maha kaya Betul 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 Ini para penjahat Penjahatnya Memeras rakyat Sudara Mereka punya Dukungan Backingnya Cuman oligarki Busuk Sudara Sedangkan backing Kita siapa Siapa yang maha kaya Siapa yang maha besar Takbar Jangan Jangan takut Kita punya pengalaman Kemarin di DKI Betul Betul Di DKI Ingat gak 2017 Ingat gak Calon yang seberang sana Banyak gak pendukungnya Banyak gak duitnya Didukung presiden Didukung menteri Didukung parlimat TNI Didukung kapolri Sudara Didukung semua Konglomerat Sudara Coba kita lihat Terus belakangan Ternyata mereka menang Atau kalah Duitnya pada kemana Pangkatnya pada kemana Lu pikir Pangkat yang bisa bikin menang Jangan Jangan takut Sudara Jangan Jangan takut Sudara Saya yakin Selama kita bersatu Dan selama kita ikhlas Karena Allah Kita mau Memperbaiki Perilaku kita Di hadapan Allah Insya Allah Kemenangan sudah ada Depan mata kita Semua Sudara Sampai jumpa di video